Waktu dibilang 500 orang Terus kita lihat tempatnya Gue udah bilang sama semua Ini very kompleks Karena kita harus mobilisasi Tamu sendiri 500 Chefnya ada berapa? Chefnya kita ada 88 Server? Server kita ada hampir 400 Oh my god Sebenernya yang gokil ya itu Kitchen kita udah oke Makanan udah We don't have to worry Dari rasa, dari presentasi Kita udah bisa lah We're good Lata-rata Kalo kitchennya pun produknya bagus Servernya kadang-kadang itu gak bagus Kalo flownya udah bagus di server Kitchen belum tentu bisa Dynamicnya seperti itu Ini bukan kerjaan one man show I have to create a team Yang bisa support another Dan menyingkirkan ego mereka Kalo kalian semua Gak bisa kerjasama disini Either go home Kalo misalkan ada komplain sama ini Say it now Or don't say it at all Just keep your peace forever with that Ada, 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 gak ada Oke beres kita mulai Hello everybody Thank you very much For tuning in to the show today Kali ini Chef Arnold Purnomo Akhirnya dia mampir ke podcast kita Dan juga Chef Freddy Salim Mereka itu baru aja selesai masak Di Asian Summit 2023 yang di Jakarta Chef Arnold sendiri udah beberapa kali Megang event gala dinner ke negaraan Disini dia mau cerita Bagaimana sih ribetnya Megang event sebesar itu Pressurnya, tanggung jawabnya Dan juga temen-temen yang diajak mereka Chef-chef muda Dan juga chef senior yang bantuin eventnya Preparationnya bagaimana Seseru apa eventnya Sesibuk apa Dan juga chemistry di dalamnya gimana Podcastnya seru banget Jadi make sure kalian nonton sampai habis Seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Di Youtube, Spotify And all other podcast platform Follow kita di Instagram Di Ray Jensen Radio Dan juga di TikTok And without further ado Please welcome Chef Arnold and Freddy Enjoy the show Welcome back to my channel Arnold Purnomo Bukan beda Welcome to Arnold Purnomo Podcast Ini thank you Nolt udah dateng Akhirnya sesuai request Kita datengin chef Arnold kesini Thank you udah njempetin waktu Sama-sama Dan juga ada chef Freddy Salim Hello Chef owner dari Silk Bistro Mereka berdua fresh dari Asian Summit 2023 Di Jakarta Dan kemarin di Bajo Oke Basically kita mau ngomongin itu guys Kalian pasti udah liat videonya Di channelnya Chef Arnold Bagaimana kesibukannya Tapi yang dimasukin Kayaknya yang bagus-bagus doang ya Gini ya Kalau misalnya dimasukin bagus-bagus Tapi tanya yang lain Unfortunately Memang semuanya bagus Memang betul Dan whatever yang kemana di video itu Sebenernya udah diedit Yang diedit istri saya Tiffany Tiffany Shilanto Oh really good I have to say Really good Dia jujur Yang kalau misalnya dibilang Behind the scene This is the behind behind the scene Dia yang bantuin edit And get the whole Dan Unfortunately memang gitu bro Itu yang kita Show itu Bener exactly what happened Dan gak ada Kayak yang dibuat-buat Atau gimana And It was that good Dan Cita pun juga surprise Gila gue Kalau misalnya cerita Masih berinding Berindingnya Karena kalau misalnya diingat-ingat lagi To be honest It was flawless Thank God It was flawless Wow A lot of hard work Oh pasti dong A lot of stress Tapi On the day Thank God It all Dan gue Gue sebagai Ya gue kan kenal Sama orang-orang yang ikut Kayak misalnya si Keisha gitu Dia kan udah ada jauh-jauh hari Jakarta Gue ada Jakarta gini Tanggal segini-segini Gue gak bisa Gitu kan Gue buka ropangan Terus kayak oke Tapi gak prep-prep Kayak lumayan dadakan juga ya Betul Sangat Nah pertama Nol Gimana sih lu bisa di offer Pekerjaan-pekerjaan seperti ini Serius atau becana nih Serius dong Oke Becana juga Terserah Ya kan orang-orang pernah bilang Semua pada koneksi Kenal sama Mas Gibran Kaisar Sama ini gitu kan semuanya Gira-gira itu Tapi kalau Itu becana aja Gini Kalau secara Awalnya dimana Awalnya di G20 G20 Sebelumnya Sebelumnya gak pernah Kayak handle event Kecil-kecil Private dining Apa gitu Gini Jujur aja The past Berapa semenjak gue balik Dari Sydney 2018 Gue tuh udah jarang masak Di Masak selalu di Sydney Ya kan Yes Been busy with Masterchef Terus habis gitu kan Covid Dan Masterchef Was back to back Oke One thing for sure ya Kita bilang kalau misalnya Dibilang koneksi sama Mas Gibran Mas Kaisang Which netizen pada bilang Nih Gue kasih tau kalian semua ya Yang jelas Mas Gibran dan Mas Kaisang Walaupun partner kerja Partner di Mangkoku Oh iya Mereka itu tidak pernah Sekalipun Mau memberikan Atau meng-involve Business partner mereka Terutama kita ya This is what I feel ya Business partner Terutama kita Untuk any government work Kerjaan Itu gak pernah Oke Keep it professional Keep it professional Jadi ya terserah Dia mau jadi Mas Wali Mau ini bisnis Ya bisnis gitu loh Tapi Yang tiba-tiba Menarik diminta itu G20 G20 ya Long story short H-3 dipanggil H-3 Yes Masak buat Ratusan orang G20 kan yang Lebih ke dunia Lebih ke dunia Lebih ke dunia Waktu itu Big It was that big Very big Very big Jadi waktu H-3 H-3 Long story short H-3 dipanggil Itu gimana Lo cuma I want to know The phone call gitu Kayak bro Gila men Ini Gue perlu lu bro Fuck Something like that lah ya I'm not gak usah jawab Mungkin gue yang jawab Something like that lah ya Itu bener-bener Bayangin dong Waktu itu masih Jaman-jaman Kita harus PCR Travel masih belum Flexible kan Dan waktu itu Bini gue itu lagi Hamil tua Lagi gender reveal Di rumah mertua Tiba-tiba ada Phone call Ada miss call Dan lain-lain Ada phone call Ada miss call Habis gitu Ditanyain Chef di request ke G20 Gue pikir ngapain Gue gak ada hubungannya sama Mungkin appearance dulu kali Appearance Atau apa Mungkin rame-ramein ya Maybe Terus gue bilang Oh chef dibutuhkan Kita Something with the food Gitu lah Gue telfon si Renata Ren Lo dimana? Di Bali? Lo ngurusin G20 Mau gak? Ngapain gue ngurusin G20 Terus gue tanya semua chef Si Juna sih ini Semua tanya mau Terus gue udah bilang Nih Saya kasih rekomendasi chef Dan lain-lain Mereka bilang gak bisa Chef Arnold Specifically requested To be here Sama siapa? Gitu Terus waktu itu bilang Oh sama panitia Dan lain-lain Terus begitu ada message Especially requested by Pak Presiden Jokowi Langsungnya udah mau gak mau Ngapain keseran Gak tau ada apa Pokoknya ini kasih KTP And then yaudah Long story short Perangkat Mau gak mau Tim berarti udah ada dong Gak ada Oh tim gue sendiri ya? Iya gak Lu gak ada tim tuh Gue gak ada tim Gue sendiri Karena timnya udah di place Oh pasti dong Event kan udah di plan lama Abis itu Long story short Waktu di bandara Gue lagi nungguin Gue juga bingung Ngapain? What am I doing in G20 kan? Terus gue ketemu si Mandif Si Mandif bilang Lu mana? Oh gue ke Bali Buat ngurusin G20 Emang kenapa? Bro gue jujur aja gak tau bro Tapi Mandif gue tanya si Mandif If anything happen Lu stand by on phone Untuk tepon lu I need your help Karena gue juga Oh dia mau Oh iya iya Udah Anyway long story short G20 happen Did I cry? I cried at the night I think everybody cried Good or bad Kalian sendiri nanti bisa ini But yaudah Ya lu gak bisa event Jangankan lu catering aja Karena 3 hari Hari mintiga sebelum hari H Kadang-kadang ditolak ya Betul Apalagi ini Kalau udah Risa tuh bawa jokowi video Spesial video nya semua Iya enggak Iya maksud gue Iya of course Lu cannot say no KTP sama Passport hilang But anyway So that's what happened Setelah G20 Tapi they understand Gue penasaran itu They understand The panitia and everything Kayak oh ini emang ya Not enough time to prepare Pada saat itu gitu They clearly understand Oke That's good Makanya lu di Di apa Diberi kepercayaan lagi Buat KTP Bajo gitu kan Yes I think so Oke I think so Tapi lagi di Labuan Bajo Luckily Kita ada 2-3 bulan Dari meeting Dari meeting Setelah itu Lebaran Ada disitu Untuk lihat tempat That was Lebaran itu Side visit kedua Setelah itu baru acara Dan lain-lain Oke Jadi di Bajo Kita udah ngomongin guys Kalau kamu Mau lihat di Keisha Malalita Waktu itu kesini Seru juga Seru juga Ya kan Abis itu Jakarta Terus Jakarta Lebih besar lagi Paling besar Jakarta Jadi Jakarta Apa gedean waktu G20 Atau Jakarta itu kurang lebih Formatnya itu sama kayak G20 Tapi Tempat G20 kan di GWK ya Tempatnya itu Luas banget Luas banget Kitchennya kurang lebih Formatnya sama Ada 3 kitchen Terus abis itu Kepala negara itu Duduknya itu di U-shape table Yang panjang Yang panjang gede Nah perbedaannya adalah Di GWK itu Empat kali lebih besar Luas Di Jakarta Itu lebih kecil Di hutan pelatanan kota Nah itu kurang lebih Number of guests Itu sama Oke The same Almost 500 packs Itu untuk tamu Dan juga ke negara Kitchennya dimana sih? Oh kita bangun Saat lah kitchen dari parkiran Tapi kan Kalo gue liat di dokumenternya Kitchennya gede loh Gede Mau gak mau 400 server Iya Maksud gue Enggak muat-muat aja gitu loh Gue pikir ini fit dimana Ini fit dimana gitu loh Karena kan itu It's not the big Ya big Tapi gak Gak sebegitu besar gitu Jadi the challenge Waktu kita meeting Jujur aja Ini Makanya kalo mesti tanya Oh Kenapa kok chef-chef ini yang dipilih Dan lain-lain gitu kan Setelah Bajo Kita mundur sedikit Setelah Bajo itu Kita udah Gue udah ada pikiran Oke Kalo misalnya kita pegang lagi di Jakarta These are the chef that I want to contact Chef the gun itu harusnya gue contact di Bajo Cuman waktu itu Dia ke Jerman Iya Setelah itu Gue udah pikir Oh Hans Woody August itu udah disounding Abis itu gue bilang Oh kerennya Freddy juga lucu juga ya Lucu lah Lucu lah Gak lucu di sledding Jadi Jadi teman-teman sama ini semua gitu Mereka ini udah Dan I think Tim-tim yang dari Labuan Bajo Waktu udah balik Belum ada meeting sama ini Mereka udah sounding Ke teman-teman yang lainnya Udah prepared Udah prepared Jadi Paling gak Suara-suara itu udah ada Jujur aja gue Suara juga Gue gak bisa Say yes or no Karena gue sendiri juga gak tau Apakah dipercayakan lagi Untuk Jakarta atau gak kan Sampai 17 Agustus Sebelum 17 Agustus Sepuluh dong Sepuluh ya Gue tiapong lu kapan Sekitar sepuluhan Enggak Tapi Pas di Tujuh belasnya itu Confirm Enggak Tanggal sepuluhnya Sepuluhnya ya Sepuluh yang kan Jadi one week before Jadi kurang lebih Kita udah prepare I called everyone August Agustus ini Wah Gue udah bilang Word by word ya Ngomong ke Freddy dan lain Ini kita gak tau Job desknya apa Paling gak I'd like to be prepared mentally Iya kan Betul Yes or no Job desknya apa Kita liat nanti Itu yang gue bilang Gue udah bilang Freddy Gue udah bilang August Budi dan juga Hans Gue udah ke phone call dari gue juga Cuman mereka bilang Mereka Karena sibuk ya Ya lah Telepon 100 Iya bener Mereka tuh sebenernya Decided to say no Untuk gini Tapi mereka belum Get back to me Oke Tapi the rest of the team Gue udah bilang Oke tanggal 10 Kita dikasih meeting Ada chef the gun Nama-namanya Dan lain-lain Nah Special request dari Pak Jokowi Itu adalah Kalau bisa berkolaborasi Dengan chef-chef muda Yang lainnya Semuanya dikasih panggung Gue bilang Dan juga Pak Nekia bilang Oh ya apa-apa That's nice Iya Very nice Dulu mana pernah sih Kita Eh bro Jujurnya gue Gak pernah tau Asian Summit tuh Kapan Atau apa Selama kita jadi chef disini Ya palingan kayak Loh kok kosong nih Jalanan Kalau ditutup Jalanan ada Asian Summit Makanan chef F&B tuh Gak dilihat Cuman yaudah gitu aja Nah Pak Jokowi ini Spesifikly person seperti itu Tapi dari Pak Nintai bilang Boleh Chef-chef muda main Tapi dengan waktu yang sangat mepet ini Bekerjasamanya kemarin di Labuan Bajo Juga udah bagus Yaudah paling gak Suruh Sya Arnold yang atur Yaudah Oke Lalu gue telfon semuanya Nah si chef the gun Namanya keluarga Oke good chef the gun Karena Labuan Bajo Gue udah mau ajak chef the gun kan Hans sama si Budi Mereka udah senu sebenernya Tapi belum get back to me Iya busy sih Tapi I can imagine Soalnya busy Mereka owner yang sangat Involve di service juga Ya segala macam Nah they're very systematic Jadi gak bisa dirubah Tapi Gue itu lagi meeting Di gedung sebelahnya Restaurant mereka Terus gue dapet email Eh bukan dapet whatsapp Nama Hans Gruar Wah gue bilang seru nih Lalu gitu langsung surat undangan Untuk meeting di Istana Sekretariat Presiden Wah seru nih Terus tanya Minta nomornya Gue bilang Tenang gue samperin Gue samperin mereka lagi jam 4 sore Pas lagi mau Pre-service Pre-service kan Iya Datang gue bilang Bud Hans Langsung tunjukin Surat undangan Set neck Set neck Untuk meeting Terus dia bilang Do we have the choice to say no? Iya Belang no No Ya udah Itu 2 minggu setengah itu Prepare Nah udah 2 minggu setengah Mereka udah Ini Gue udah brief Run through This is the system This is the protocols This is the guess This is the expectation Dan siapa-siapa aja Nah udah setelah itu Kita side visit Side visit Kita alokasi dapur dimana Sistem gimana Preparation gimana Servicenya gimana Nah Yang gue bilang Sangat kompleks Sebenernya di acara ini Itu adalah Dan Budi Budi dari August Is He's actually The true MVP Untuk Karena Waktu dibilang 500 orang Terus kita liat tempatnya Gue udah bilang sama semua Ini Very Very kompleks Karena kita harus mobilisasi Tamu sendiri 500 Kurang lebih Security and protocols Mereka tuh bisa lagi Dan ada 300 Ya Ya kan Performer saja ada 150 Habis gitu Chefnya ada berapa? Chefnya kita ada 88 88 Server Server kita ada hampir 400 Oh my god So Di tempat itu hampir 2000 orang But you have to make it Elegant Yeah Flawless Flownya gimana Iya itu Itu yang bikin gue merinding Kalau misalnya kita liat rehearsal nya Nah ini With all the Apa namanya Complexity Protocols Waktu briefnya itu Dua minggu setengah Kita udah dapet Tapi tanggal Kita confirmnya tanggal 1 Tanggal 1 Karena After kita present makanan Ke Sekretari Negara Approval Dari tim Dan juga Teman-teman di Sekretari Negara Kan harus tetap Present ke Pak Jokowi ya Iya Nah ini Karena Pak Jokowi very detail Nah se-info Ya kan gue denger Pak Jokowi tuh Orangnya very detail Very detail Se-info apa sih Sama makanan Nah Se-info apa makanan Labuan Bajo ya nih Ada foto Pak Jokowi Pegang piring dessert gue nih Iya Piring gue tuh Dingin Dingin Labuan Bajo lembab Lembab panas Berembun Pak Jokowi bilang Dessertnya Tolong piringnya Kalau bisa Jangan Berembun Tapi dessertnya Dingin Nah kalau misalnya Dibilang se-info apa Pak Jokowi sangat-sangat Involve Sangat detail Seragam Dipilih Karena Pak Jokowi Suka Oh suka itu Suka Karena Hosting Setelah ngomongin Politik Heavy Politik everyday It's not everyday It's not everyday Lo ngurusin acara Hosting Bapak sama ibu suka banget Gituan Hospitality lah bro Iya Esensinya itu Hospitality This is something that I learned A lot From Apa Para Para kementerian Dan juga Semua yang di tim Dan juga kepresidenan ya I learned a lot Bukan cuman Apa Bukan cuman Oh kita cuman Surfing Kita masak Creating No no It's actually The essence of hospitality Jujur aja Kalau kita punya restaurant nih We know Kita masak Service Ini We felt Oh This hospitality No Sometimes we forget Tapi Acara seperti ini It's a very humbling experience For everyone Iya Dan It's a true hospitality Heart Itu surfing itu disitu Iya Gue Gue seumur-umur Belum pernah liat Kalau lagi ada meeting-meeting Seperti itu Oke Meeting-meeting terlebih dahulu Di komen Kan Mrs Kamala Harris kan Komen kayak The food The entertainment Kayak The hospitality It's amazing Hollywood belum tentu bisa Iya Hollywood Belum tentu bisa Gitu segala macem Belum sempet di Gue belum pernah denger Sampai di At least di mention lah Gitu kan Sama tamu ya Sama tamu Sama tamu loh Jadi very detailed Nah tapi Tanggal 31 itu Setelah bapak Saya visit ke semuanya Flow nya gimana Kita present makanan Jadi spas program Itu kan ada untuk ibu negara Nah programnya ada apa aja coba Ada summit meetings Meetingnya Meetingnya itu ada Tiga lunch Terus seperti itu ada One gala dinner Setelah itu juga ada Spas program di Taman Mini Di Taman Mini Indonesia indah Oke Kita bagi-bagi Kerjaan Dan juga Memang Pesannya dari awal Untuk berkolaborasi Dan memberikan panggung Untuk para chef-chef muda Di industri ini Chef The Gun bukan Masih muda lah Masih muda lah Nah jadi kita bagi-bagi August ini Ini akan menambahkan Complexity untuk Service Karena August Mereka Restaurant style Dan juga style mereka itu Bukan banquet yang besar Setelah itu Tetap diminta untuk Kepala negara makan Makanan mereka Apatizer and Manggors Ya kan Dan juga makannya itu Bayangin That big of a dinner Running two menus Yang berbeda From three different kitchen 88 chef Itu belum termasuk chef Dari pelataran Yes Dan juga Mobilizing Four hundred people Semua Gue berinding denger itu Event sebesar Itu siapa yang fire itu Siapa yang kontrol Nah gini Yang fire itu Anjrit Nah kalau Melodok HPnya Kayak Gue bilang Lu bayangin Kita ada tiga kitchen Gue di dalam kitchen Nah lu sebagai Sebagai apa What's your role Main course VIP Main course VIP VIP tuh Yang mana nih Four hundred packs Oke Untuk Menteri tamu undangan Dan lain-lain Oke Tamu VIP Berapa course Semua total Tiga course Tiga course Tapi running Two different menu VVIP itu yang kepala negara VVIP menteri VVIP menteri Dan yang lain-lain Oke Lu main course 400 Siapa yang nge-call Budi Semua Drive Semua decision maker Budi Karena Amazing Shout out To Budi Budi memang Oh ya Imagine Tiga kitchen yang Terpisahnya Bukan sebelahan loh Terpisahnya jalan Tiga menit I can imagine And we have to submit To Budi Yang Budi make the call Karena kita cuman Buy HT Dan HT kita problem bro Of course Itu lu tau banyak Berapa HT Orang communication Pasti jammer Ada jammer Jadi kitchen A Ama kitchen B Itu tuh gak bisa Crossover Karena itu Lewatin panggung Dari B ke C Itu pun juga Harus tutup Buka jalan-jalan Karena 300-400 Waiter ini Red carpet Gak bisa sembarangan Orang lewat Apalagi kalau acara Udah dimulai Steril pak Jadi Sebenernya yang gokil ya Kitchen kita udah Oke Makanan Pokoknya udah dibilang kan Makanan pokoknya Udah We don't have to worry Dari rasa Dari presentasi Kita udah bisa lah I mean We're good Gitu loh Cuman Selama KTT Itu tuh selalu dibilang Acara selalu telat Mulainya Ya kan But finish on time Terus Kalau kitchennya pun Produknya bagus Servernya kadang-kadang Itu gak bagus Flownya Nah terus kembali lagi Kalau flownya udah bagus Di server Kitchen belum tentu bisa Dynamic kan seperti itu Very complex Jadi Dan juga cuaca Iya Outdoor Outdoor Hanya Tuhan yang tau itu kan G20 Hujan Labuan Bajo Hujan Luckily yang KTT ini Bener-bener Ya untung udah lama sih Gak hujan di Jakarta Dan luckily Yang ini acara Gak hujan sama sekali Dan It was a perfect storm In my opinion Dan kalau misalnya Dibilang Budi sama ini Gue assist Budi Ya kan Bud Ini seperti ini Dia tanya Oh Kita juga geses sama Dengan Tim Sajian dari Sekretariat Negara Protokolnya Kita udah ngomongin Kompleks Dan juga pelataran Bayangin dong Mobilizing 400 Hampir 400 Daily worker In front of house Seperti orang dansa Itu Gak gampang 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 Jadi Kita udah agree Karena Focusing Menghalat adalah Untuk VVIP Terlebih dahulu Sistemnya itu pokoknya Kepala Negara Harus di search Terlebih dahulu Secara parade Sudah pasti Sisanya baru Belakangan Belakangan Step by step Nah Hati kita itu The problem Komunikasi Kadang ada yang bisa ngomong Ada yang bisa denger Dan lain-lain Tapi Budi Ya of course lah Maksudnya Ini semua pertama kali Untuk mereka And it's my responsibility Jujur My responsibility Mukanya kan muka lu nanti Kalau ada apa-apa tuh Kalau Kalau ada salah sama ini Gue disalahin sama ini Dan lain-lain Gue gak masalah Tapi One thing for sure Untuk KTT 43 ini This more on the spiritual level For me Bukan dibilang kayak Holy-holy Tapi this is a spiritual level For me Dimana It is my responsibility Gak harus nge-lead Tapi at the back Supaya Kalau misalnya dibilang kita Tombak nih Eh apa Arrow 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 bahasa Indonesia Panah Panah ya Kalau misalnya kita bilang panah ya Gue bukan jadi mata panahnya Gue jadi bulu yang di belakang Untuk nge-dry Karena it's my responsibility Untuk 500 plus FNB staff To have a good time To go home With pride Pulang dengan Dagu yang mungkin Tinggi sedikit Cerita To tell their kids To tell their experience To tell their parents Story yang It's my responsibility Kalau Budi sama August pun Responsibility gue Gak ini Apa namanya Step back Sama ini They will have a bad experience Everybody will have a bad experience Everybody will have a bad experience Kapok lah ya Kapok Bener Dan itu bakal Wah ngapain gue kayak gini Ini It's a dirty work Apalagi kalau misalnya kita di restoran We have a bad service Oh my god Mete kan Lu bayangin aja Ini at this Jadi Tension was high And Tension at that time was high Karena hati udah 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 Rusak Bukan rusak sih Ada problem We're all tired Buat sendiri tidur dalam 10 hari tuh Maximum 40 jam Dan Tension was high Expectation was high Terus With all the respect Itu kalau misalnya kita egonya Big egos everywhere Obviously Dan kita yang gini Itu Kacau Bukan Bukan siapa-siapa ya I mean like We have our ego Makanya Gue bener-bener waktu Budi bilang Nolt If you trust me Let me do this Dia ngomong kayak gitu Gue bilang Oke Bud Begitu dia ngomong gitu Gue langsung balik ke belakang Bukan buang muka ya Gue di belakang Budi gue ngeliat ke belakang Back to back gitu Gue ngeliatin yang VIP di belakang Berapa ratus itu Sarfanya gimana Gue cuman kembali Ht gue gak pack Gue Udah gak ngomong lagi di Ht Budi yang ngomong di Ht Udah Jalan Dan Gue sampe merasa Ht kita tuh rusak Atau apa gimana ya Karena dapur A itu Gak bisa di kontak Dapur B juga Kadang-kadang jawab Yang gak jawab Tiba-tiba ceret Udah selesai Udah kemang tapi Mau keluar Dan everybody Congratulate us Semua yang Orang-orang panitia Yang udah pegang KTT Begitu banyak Dia bilang That was the best KTT ever Apalagi dari Service Makanan It was silent man Kayak bener-bener Jadi gue My responsibility Itu Kalau misalnya gue mau masih Nih Di depan ujung tombak Gue mau ini lead semuanya Gak bisa Iya Someone have to be at the back To drive Supaya kita arahnya kemana Goalnya dapet On the day Not on the side On the day Gue terkenal dengan Bacotnya gue Terlihat di kitchen Obviously Gue naik satu tone Kata saja enggak Because So smooth Chill So chill Kayak Tiba-tiba Udah selesai And I'm like Wow Dapur kita tuh ya bro Gue sampe liat Dapur kita tuh kayak Baru set up Dapur Dapurnya bersih Baru Selesai acara Loh Makanan itu Gak ada yang jatuh Sampun Jadi kalau misalnya Untuk netizen-netizen yang bilang Oh Gak pake hairnet Gak pake masker Udah deh Please Oh come on Please come on Kamu bilang kita Ada namanya Pas Pampres Ada namanya Food Security Ada namanya Food Check We've done that Ada Haysep juga Food Check Food Check Gimana Itu really annoying Sebenernya For Chef If it's not planned properly Kalau gak dikasih tau It can be annoying Kan itu Harus di blender Kan katanya Makanannya di blender Terus di check For everything Kita tau gitu loh Untuk Kenapa sih food Check Dari Pas Pampres Segala macam Harus diterapkan Karena kita Ngasih makan Kepal negara Jadi Kita bener-bener Kita juga paham Of course Kita di kitchen Sendiri aja Kalau kita Hari-hari Service Kita harus check Quality Makanan gak basi Makanan gak Kualitasnya baik Dan benar Apalagi untuk Kepala negara Tapi gini Apa namanya Kalau misalnya Itu tidak di prepare Dari awal Kalau misalnya tiba-tiba Of course It's ruining the flow Pasti It's annoying Apalagi capek Dan lain-lain Jadi Kalau misalnya dibilang Oh gak pake Hairnet Gak pake masker Bro come on Please We've done this It was a great job It was a good job Dan Super good job Komen-komen gak jelas Kalau dapur kalian aja Masih ada kecoa Itu belum pernah Makan sushi bro Yang ditekankan itu Tidak ada cyanida Tidak ada formalin Tidak ada pengawet Ini itu Karena itu yang bener-bener Impact ke Kesehatan Kepala negara Dan tamu-tamu undangan It's not about Hairnet Sarung tangan Kita Chef professional We wash our hands Betul Gitu loh Kalau misalnya kita Justru wearing a glove If you're doing A lot of Jobs di kitchen It's not It's not It's not It's not Cross-fondamination No Kalau pegang daging Pegang daging Pake glove Habis itu harus dibuang Dan lain-lain Betul That's what we did Anyway Back to ini It was smooth It was Tepuk tangan dulu sih Gue mau tepuk tangan dulu Semuanya Semuanya Jujur aja Kalau gue Sebenernya not surprising Gue dari kacamata luar Kayak Ini udah Real Madrid bro Timnya bro Gak mungkin bisa kenapa-kenapa Pasti smooth lah And on top of that Kita semua nyaman Kita Best di Jakarta Kalau terjadi apapun Shortage atau apa We have a lot of friends Di belakang itu ready to support Gitu loh Secara mentally We are more than ready Lu prepare mentally nya gimana Waktu you got over this responsibility Well Prepare mentally Of course Gue udah tau Ini bukan kerjaan one man show Gitu loh I have to Create a team Yang bisa support another Dan menyingkirkan ego mereka Gitu It's not about me It's not about Chef owner Executive share sini Chef owner sana Partner sini No Kita Aku bikin team Tujuannya satu Menyukseskan Acara KTT ASEAN Gitu Dan membanggakan Indonesia Negara kita gitu Negara tercinta Karena Itu yang aku brief ke Anak-anak Guys Let's get together Create a menu Kita pikirin bareng-bareng Kolaborasi Balik lagi pesannya Pak Jokowi Kolaborasi Jadi di atas piring itu It's not only Freddy Gitu It's not only Chef Rui Chef Rafa Tapi anak-anak yang lain Berkolaborasi Gitu Dan I mean Ini udah diterapkan Dan juga gini Yang kalau misalnya dibilang Oh kenapa kok Chef-chef nya yang dipanggil Sama ini Dipilih jujur aja Yang gue pilih Dan gue trusted Semuanya It's They know and they have the heart Untuk serve and one goal Bayangin aja gini Bro gue gak pernah kerja sama si Freddy Gue gak pernah kerja sama yang lain Dan yang gak ada ego kayak gini Kalau misalnya orang nih Siapa sih yang gak bangga untuk Memasak untuk kepala negara Itu semua kebanggaan Gitu kan Gue ke dapur Freddy tanya Ini Fred Fred ini gimana Makanannya Dia kirim foto Gue bilang oh makanannya ini Ini gue komen I went to his kitchen kok Gue bantuin plating sama ini semua Betul Kalau lu punya ego sama ini Lu tau apa sih Iya kan Jarang masak Bisa cuman di TV Marah-marah Tapi Gue masuk ke dapur Fred Ini ya Di sisi kayak gini Lebih ini Udah dihitungin Dan gue percaya dengan produk Dan gue udah cicipin semuanya Gue udah percaya dengan produk Oke this is good It's any Lu bikin apa? Ada tiga Tiga macam Tapi yang kita serve Itu ada Short rib rawon Dengan nasi bakar hijau Ada acar Lalu Sosis ayam pop Sosis ayam pop Urutan lah Urutan ayam Lalu Untuk Pesketarian dietary requirementnya Kita pake Seabas Gulai Tapi komponennya sama Dan kalo yang untuk vegetarian ini Kita pake sukun Oh iya Ada vegetarian requirement juga Iya ada Kalo si August Kepiting anda liman Salad Ya kan Untuk kebat assert Terus untuk main Korj itu Daging kecap Pake beef cheek Oke Untuk dessert Dessert semua dari tim si Kesya lalitanya Who knows better than them Iya Gue udah bilang sama mereka gini Kalo di laban baju gue masih prep Dessert is my Dessert gak dirubah kan Gue udah bilang sama mereka Guys Gue gak bisa ngeprep Karena with the time given Cuma dua minggu setengah Udah Pokoknya intinya Kalian udah pernah kerja sama Ama gue dan juga Kesya sama lalitanya kan udah kerja sama gue Disini udah lama Udah lama juga Udah sebelum Udah ada koi gitu kan Udah girls Ini yang gue omong Pisang coklat Bertema IKN Apa namanya Urban forest Urban forest Nusantara urban forest Bukan on the forest Orang-orang itu pada Gue bilang Jadi tema makanan Di Jakarta KTT ASEAN ini adalah Nusantara urban forest Makanya itu penutupan desertnya Gue mau seperti pohon-pohon yang Menunjukkan IKN Isinya pisang coklat Gitu So ya I mean That was the experience And jujur aja Lebih ke Pressure di guanya sendiri It's on the mental burden Yang Dimana apa namanya Bukan so much on the chef lagi Tetapi Untuk para-para Orang-orang yang baru join Mau di acara KTT Dan juga Para Anak-anak muda Yang ikut di Mau mulai di dunia FNB Terutama The daily workers Itu anak-anak Masih SMK Masih punya kebanggaan Sendiri Iya kan Lio Yes So my burden Is actually for them Jadi kalau misalnya kita bilang Oh dunia chef Keras Dan lain-lain Udah gak jamannya jujur aja Udah gak jamannya Mungkin zaman Kita masih maki-makian Namanya kita pun juga Kalau ngomong dapur Bacot-bacotnya juga Kasar sih kasar gitu Tapi Sekarang Apalagi yang Atasan kita kan Itu dulu Gebu-gebu kan Gebu-gebu kan Nah sekarang Penerusnya adalah Gen Z So how do you create and talk to Gen Z How do you pass on the torch Betul Jadi my burden is actually Para server ini Bawa makanan yang bener Jalan yang bener Flow nya gimana Dan itu semua Setelah acara itu Gue dipanggil Amal HRD nya Plataran Oke Dibilang chef ini gila Ini Surprisingly Anak-anak daily worker Cuma satu hari setengah dateng Dan juga rehearsal Panas-panas Jam 11-12 Hatu sih Wah itu gila Gue sampe gosongnya tuh Udah gosong The key item loh ini disini Gue membantuin mereka Men gosong Dan mereka tuh On the day tuh Absen semua Ada hadir semua Dan begitu mereka udah di brief Kita kasih tau Itu aja amazing loh Itu aja amazing Begitu pake seragam Gue selalu terapin kayak gini You're working with the best Which is the best team that I pick I'm know there are other Great chef out there juga Tapi for this KTT For me We are working with the best For the best So you have to give the best Itu para rekan-rekan server Dan mereka Gila itu udah bener-bener Tepuk tangan sih And I think This experience Yang bisa Membangunkan lagi Iya Semangat lah ya Semangat And why they wanna be The F&B Bener Karena jujur aja Sekarang nyari staff Mudah-mudah sulit banget My god Event seperti inilah Dan other things juga Serving Our colleagues My friends sama ini Okay making sure Look I want you guys to have The best experience Karena I had a bad bad experience In I mean Labuan Bajo was good for me Even though with all the challenges I think we execute very well Di Labuan Bajo Tapi before I had a bad experience Super super bad experience Sampe Almost traumatizing Kalau bisa gue bilang Oh bro Gue kemarin bad service di Bandung aja Gue Fuck Gue kalau mikir kayak Oh my god Gue masih Trauma Dan itu cuma Ya ilah 50 orang 80 orang Dan bukan siapa-siapa Ya customer Tapi bukan Imagine The pressure ya The pressure yang kita Carry Lu bisa bayangin gak sih Kalau acara ini gagal Oh itu dia Apakah ada Comment Dari Wapres United States Akan ngobong Seperti itu Gila Gak ada lah Dan juga semua pasti Wah Itu gue pasti udah debrief Udah pasti udah malu kali Jadi My burden Makanya itu I think it's in a spiritual level For me It's actually to serve My colleagues Friends Teman-teman yang udah Please Have a good experience And Apa namanya I try to accommodate As much as I can Which you are You did Thank you Untuk teman-teman Karena itu aja Kalau misalnya If we had a bad service Come on man Itu domino effectnya Gila-gila Satu Kalau misalnya kita ngomong ya Kalau misalnya daily worker 400 orang Jalan Itu kan semua Tapi ada sistemnya Kan udah kayak Lalu lintas Lalu lintas Kalau satu orang aja Tiba-tiba stop mundur Itu piring itu Iya Atau ada yang kesandung Nah Jatuh Itu lu harus ngurusin Itu domino effectnya Gila-gila Apalagi gini Atau kurang satu Kitchen Gak barengan Nah Kalau misalnya Teman-teman di Spotify Maksudnya Domino effect gimana Contoh kayak gini Kalau ini kan Kita barisan ya Ada let's say 50 orang berbaris Depan belakang Kalau yang depan Tiba-tiba ngerem Bawa piring Belakangnya bawa piring Stop tiba-tiba Itu udah jatuh semua Piringnya Supaya To give you a clear picture Tapi Dan kalian harus Appetizer main course dessert Dalam waktu Nah Berapa menit tuh Biasa kan dikejar Eh kan Kalau acara kan ada Speech Entertainment Jadi gini Jadi gini Mungkin Supaya lebih jelas lagi Kalau kalian lihat Semuanya teman-teman Yang dengerin ini Kalian lihat Di Sekretariat Presiden Punya Youtube Kalau di Indra ASEAN Summit Itu bisa dilihat The first half an hour Or almost 45 minute Itu adalah tamu arrival Dan juga Tidak ada musik Kecuali sesando Karena apa Karena Bapak Jogowi Bilang kasih panggung Untuk semuanya FNB Performers Dan lain-lain Itu tuh Our moment Untuk menunjukkan Makanan kita Kepada kepala negara Makanya tidak ada acara Sampai Makanan main course Selesai Dessert Masuk Baru acara mulai Bapak Spesively request Oh my god Thank you Pak Jogowi Untuk Kasih kesempatan itu Dan kamu mesti ditanya Berapa menit Dan lain-lain Itu ada di Budi-ibunya Instagram We serve 1200 plates 1200 piring Dengan 400 waiter Dengan 88 chef Plus chef-chef Dari pelataran Dalam 30 menit 30 menit Gak ada yang teriak Gak ada yang lari Gak ada yang teriak Gak ada yang lari Dan sampai To a point Ht itu silent Sampai gue pikir itu rusak Udah Gitu aja Wow I'm serving My team serving 350 Piring Dalam waktu 15 minutes Oh my god Itu appetizer Main course Itu main course aja 15 minutes Itu bener-bener Jujurnya Kalau misalnya kita bilang Again I think for me It's God's work It's God's work And God's plan Dan memang It's impossible I mean It's really surprising Kalau sampai Misalnya Ya Pak Jokowi Sampai Thought of death Gitu kan Gitu Karena biasanya Majority Bukan majority Almost all the time Di acara besar Seperti itu Semakin penting acaranya Makanan tuh kayak Afterthought doang kan Iya Afterthought Gitu Gue aja pertanyaan-pertanyaan Yang selalu gue tanya Waktu kemarin di Habis kalian masak Di KTTB Emangnya dimakan Gue bilang gitu Makanannya Makan bro Untuk gala dinner Semua piring Majority Habis Dan itu ya Kalau misalnya bilang Gue Ya saksinya itu ya Kalau misalnya di GWK Di G20 itu kan jauh banget Kalau misalnya liat Ke presiden Untuk Di Labuan Bajo Itu Gue bisa liat piringnya Pak Jokowi Cuman ada Distance Dan juga It was very hectic Karena hujan satu jam Right Itu Itu Ya There is shouting There is Pushing There is rushing Karena Udah di delay satu jam Yang kemarin ini Jujur aja Apakah acaranya dipercepat Yes acaranya dipercepat Karena It was getting a little bit too late Karena Dinner harusnya jam 8 Tapi mundurnya cuma 15 menit Ya oke lah Untuk acara sebesar itu 15 menit It's nothing It's nothing Tapi For us in the kitchen Every second matters Dan When you're in the zone Seperti itu Setiap detik itu It felt long Every minute Felt longer Jadi Udah 15 menit Pak Wisdom utama Ke Pak Jokowi Ini acaranya Udah agak malam kan Apalagi untuk kepala negara Dan lain-lain Dan juga tamu-tamu Pasti ada yang jet lag Ya kan Apa caranya Mau disamain gak Udah Pak Jokowi bilang oke Dan On that time itu Sebenernya Micros udah Udah di clear Kita tinggal keluarin dessert Udah They enjoy the show And the dessert As planned Gitu Jadi ya That was crazy aja sih Kalau misalnya Kita bilang kompleks sama ini It was very complex It was very detailed We've planned everything Dan I bet I bet Waktu acaranya kelar Pressure release nya How do you feel Maksudnya Prior to hari H Menjelang ke hari H Kita tuh stress nya Pasti To the next level Stress yang selama ini Gue Belum pernah alamin sebelumnya Gitu Dan To be honest Begitu acara selesai It was like a dream Kayak lu Apa ya Kayak The burden The stress Is just Gone instantly And then everyone In a good way Everyone looking at each other Like Very proud Very proud Gitu loh And then we We hugging each other We high five each other Iya kan So much relief Sampai Dimana kayak Esok harinya kayak Hah Udah nih Gitu loh Nagi semuanya Nagi Kok udahnya cepet banget ya Gitu Karena Kita Put so much effort into it Untuk Hanya Untuk satu malam Di gala dinner itu Yeah we We so grateful Nice Congratulations again Thank you Dan ke highlight Beneran loh Ya maksudnya Lu kan mention ke gue Waktu itu Kayak Iya belum ada Misalnya Kalau Selama ini Sebelum Lu yang megang kasarnya Itu The behind the scenes Orang yang di belakang Satu figure Yang lead teamnya Itu ke highlight Gitu kan Dengan Well I think There are many Cuman sekarang Era digital ya I think That's why Kalau bisa dibilang Do I bring my team Untuk ada videographer Bukan konten gue Untuk ini Gitu It's a platform Buat semuanya Orang mau ini Tapi It's a story to tell And memory to remember For everyone Dan kalau misalnya Dibilang Oh piringnya Pak Jokowi Habis Kemarin tuh Aku standing very close Dengan Budi Di belakangnya Pak Jokowi Dan You can see all the pledge Semuanya Sampai jujur aja ya Ada piring nih Gue gak tau Gue gak tau siapa Kebaran negara Dan juga Piringnya tuh tinggal di lapi Itu udah piring bersih Literally Dan Dan mark my word Ini kemarin Saya aja gak ke record Ibu Puan Dan juga Ibu Mega Ibu Puan itu ada Di Labuan Bajo Untuk asian Summit 42 Jadi ceritanya Kemarin tuh juga ada Ibu Puan Sorry ya Name dropping Sebenernya I don't Drop ya Cuman Dari dapur C Mau ke dapur B Itu tuh kan Harus lewat nih Protokolnya Iya kan Dan mereka kan Gak bisa asal akses Udah selesai service Gue membawa Dan itu ngelewati Jalur presiden Bukan red carpet Tapi jalur area VVIP Waktu itu gue udah Wah ada Puan lewat Gue suruh stop Ibu Puan Say hi Dan This is what Ibu Puan Ibu Puan bilang Oh ke Ibu Mega Ini para chef-chefnya Terus Ibu Puan bilang Ke kita spesifikly Makanan kalian Semuanya Jauh lebih bagus Dari Labuan Bajo Yang di Jakarta Nice improvement Nice improvement Dan itu Memang kita keliatan Karena Dan You know I mean I mean look It's a lot of pride And Boleh lah Untuk kita Be prideful And be proud Of what we did Kemarin di ASEAN Summit Jakarta Ya kan Tapi buat gue sendiri Jujur aja I'm very glad Again It's For me Gue belajarnya ini adalah A truly The heart of servant Untuk pelayani Hospitality nya itu loh Teman satu yang lain Dan lain-lain Daily worker Teman-teman daily worker Teman-teman ini And For them to have a good time To be proudful Pulang pun namanya ini Dan Jujur aja My burden's been relieved juga Karena Apa yang gue Experience Ini Iya tanggung jawab lu Gue itu mau mereka itu Ya Dah Go home with the You know Happy face lah Happy face Be lifted Supaya Semua juga Yang pulang I'm pretty sure Dari Freddy Dari semuanya juga Kayak Kesha Malah itu juga selalu bilang It's a humbling experience Dimana apa namanya You actually find the core And the meaning back To what hospitality It's all about And it's nice to be Highlighted juga sih Sebenernya Karena Ray Kita akan Kita tidak akan pernah tahu lagi Kapan kesempatan ini akan datang Untuk acara Sebesar ini Yes There will be More bigger And whatsoever Apakah kita masih Existed Tapi Untuk Present day Present day Ya Bener-bener Once in a lifetime Experience Karena gak akan bisa terulang lagi Gitu loh Iya betul Dan lu Sebagai lu yang masih Di kitchen hari-hari Fred Sejak acara itu Apakah ada impactnya Ke bisnis lu sekarang nih Silk Bistro Nah kalau dibilang impact secara langsung Belum Gitu Belum kelihatan Tapi Beberapa tamu yang datang Mereka tuh Wah gila lu lu Chef yang di KTT ya Wah Congrats ya Dan mereka Mereka gini ya Mereka tamu Mereka guest Our regular guest Mereka itu kayak Very Ikutan bangga Iya Wah lu nonton bro Nonton lah gila Itu geren banget Segala macam Dari acara mulai Sampai akhir Itu gila men Bangga semua-muanya gitu Gue ikutan bangga loh Kayak gila Keren Dan memang Gimana ya Mungkin our stress udah beda ya Stressnya kita tuh Benernya udah beda bro I mean I don't need to stress about the kitchen Because I know Yang gue taruh Gue pilih itu Semua is the best of What they do Stressnya gue itu Lebih ke Mentally planning Preparation untuk What can go wrong What to expect What is the flaw Ya kan Yang dibantu sama tim-tim Dan gue tuh Kalo acara kayak gini Learning from me Gue tiga hari dua hari tuh Gue ngeliatin tempat ini kayak Mentally picturing How's the event gonna be Dan lain-lain Dan yang kayak gue bilang At the end of the event Dia kan lu tanya Freddy How do you feel after it kan Bener itu Gue bilang I think Indonesia Everyone Kalo misalnya gue I'm representing the F&B Everybody Pull up a world class performance Dari daily worker Dari server How the food Been communicated Maksudnya dari Chef bikin makanan Dengan konsep Server surfing Sampai apa yang kita mau Tujukan dari dapur Dari chef punya konsep Yang kita semua konsepkan Is delivered on the table And on their palate To be remembered A night to remember Also Gue sampe bilang We perform a world class performance Dan that praise Sebenernya itu For kita semua Everyone Tapi yang kita tidak expect ya itu The next day kan Pak Jokowi gak perlu bilang A good job Atau apapun Para menteri But let us And what we do Kita gak perlu praise Dari internally sama ini Let other praise us Which Happened Bener Itu kayak Gue liat videonya kayak Nobody knows Tipe-tipe muncul gitu kan Di sosial Oh Wow Dalam 30 menit Kita kayak The euphoria Itu kayak It wasn't like a dream I mean It wasn't a dream Dan kayak pembuktian gitu kan Nah iya Gue sekarang confidence ya Dan ini kayak acara Statement Kayak Indo punya World class chefs juga 100% World class chef juga I mean Departemen yang ditaruh Kemarin buat acara pun juga Wah gokil Kalau misalnya Empat musuh utama Bikin acara Dan juga para performer Disana itu gokil Dari segi kostumnya The detail work Dari gendung Ditutup dengan Sticker warna putih Amazing all around Kayak Apa Impactnya tuh Bukan cuma buat FNB Tapi kayak The country juga sih Maksudnya Ada Apa ya Kalau misalnya Ini di Indo kan sering Kalau di South East Asia Dining scene nih kan Itu kayak sering Dilompatin gitu loh Misalnya contoh kayak Award-awardnya Belum ada yang masuk Indo award-award Internasional gitu kan Maybe soon Dan ini acara Sebagai statement gitu Hey we're here bro Gitu kan Indo kan hospitality Udah terkenal Dari jaman dulu lah Dari Bali apa gitu Tapi Indonya Belum keliatan gitu Ini One of a statement lah We're here We can do it Gitu kan Dan juga Jamannya kan udah beda Maksudnya kayak Our food Kalau dibilang Five six years ago And comparing to now Kita punya makanan All the young chef With all the creativity Kita punya makanan From being traditional Menjadi lebih ke progresif Sekarang Lebih Eklectic Dan juga progresif And I think Through generation Pasti Gak bisa dirubah Adalah heritage kita All the spices Sama ini Betul Tetapi How do we communicated With the world Yang semakin lama Semakin mudah Semakin progresif Yeah we have to be updated Yeah And I think I think I think look I mean I'm very proud Of the team Everyone Again If I can mention name Semuanya But I would Tapi gue Gue banyak banget Cuman dari tim Dari Freddie Dari Hans Dari Budi Dari Lalita Keisha Danil Ivan Yang di Kalau misalnya Netizen Lihat sama ini Coba cek aja Instagram mereka Atau apa gitu ya Mereka bukan Ini man They are the people That needs to be Acknowledged Yang mungkin Oke ini loh Pangunya kalian Cek Nama ini Orang kompetisi Yang Bokus Door Daddy Sutan Dan lain Ini semua cek Bukan ecek-ecek Semua gitu loh Dan Ada yang namanya On the TV Tapi Ada juga yang behind the scene And they are the Ini Jangan-jangan Cuman Celebrity chef Celebrity chef doang Exactly Oh oke Thank you Dari kita-kita Yang apa Sama-sama To have a Good event Statement sih Again Very excited juga Kalau Biasa nih Kalau dari segi chef Pasti udah mikirin Next event dong Sekali-sekali Ya kan Oke Kalau next Ada Nanti kita gini-gini Gini-gini Selalu lah Selalu-selalu Yes Iya Apa yang lu pikirin Kalau If If it can be improved More perfectly Oh To be improved Iya Oke To be Biasa kan ada kan Oke Ini next Kalau ini Sendiri dulu biasa ya Kalau ada lagi Gue maunya Lebih Lebih begini Lebih begini gitu Oh Kalau misalnya dari gue sendiri ya Kalau gue Lebih mau improve I think Kalau dari gue sendiri What I want Kalau bisa Our food Bener-bener Dipresent Sama surfing Presentation Ditunjukin di layar At the same time Even more Highlighted Even more Highlighted Dan juga Even more Being part of the show Which it already has been And always been Cuman ini bener-bener Tiba-tiba ada transition Dan juga masuk ke konsep Ke performernya juga Jadi So it touch all the senses kan Nah Kalau ya kan Hospitality itu kan It's already two senses kan I mean like Flavor Essence Service dan lainnya Love language lah Kalau hospitality itu Love language kan Act of service Which you deserve ya kan You have to Love it Dan juga Senses Space Ya kan Kalau ini bener-bener semuanya Visual As a gift Jadi Jadi intinya Kalau misalnya Tiba-tiba Orang nyanyi Performer pertama ini Dan lainnya Abis itu Masuk transisinya Servisnya pun juga Kayak gitu Wah itu That would be Epic Epic 500 orang That would be An epic goal Mas Tama Jangan dengerin Art Ya mas Tama Tolong Mungkin gak sih Kalau Indo kan gak ada Course meal nih Kalau kita makan Mungkin gak sih Event-event seperti itu Lu udah handle Berapa tiga kalian nih Mungkin gak horse meal Tapi makan meja Feast style Makan besar Oh sangat Justru Ray Itu sangat amat Memudahkan Iya gak Buat kitanya Tapi itu Lebih represent Indo gak sih Ini bukannya Gue mengkritik guys ya Tapi kayak Kalau di Indo kan Gak makan Repetizer Gak makan Main course Nah kemarin ada Sempet Mengajukan konsep Rich taffel Nah iya Masa gue kayak rich taffel Satu plater ada Itu budinya harus ada Sepuluh Harus Sepuluh Di depan Rich taffel Is very very interesting Mungkin For the next event Next event Dan juga Semua tergantung Tergantung What we wanna show In our hospitality Dan juga acaranya Iya I think there was A message overall Kalau misalnya kemarin kan Memang Apa sebenarnya Enjoy Apa namanya The best of Indonesian youth Iya Oh I agree Next event udah ada Kisi-kisi Apa gitu Bakal ada Belum diketok palu Belum diketok palu Kabar burung Sudah ada Oke Tapi kita gak tau lah I mean look Gini Apa namanya Kau pun dipercaya lagi It's good I'm very honored I'm very glad And if I can be Jumping platform Untuk What we experience What we have experience And what I experience Throughout all Kalau misalnya Untuk bisa kita berkolaborasi Lebih banyak lagi Dengan chef-chef ini Sure why not Semua juga Tergantung schedule sih Apakah ada lagi Kemarin sih Udah ada Dibilangin Cuman kita gak tau Dan Yaudah Kalau misalnya iya Kalau gak Enggak Tergantung Tuhan sih Sekarang Apakah ini jadi One of the Pinnacle of your Career gitu Pinnacle of my career A proudest moment Yes But it's not for me Personally For me It's more Spiritual and also Humbling experience And bener-bener I learned How to lead How to step back As a leader And drive Dan juga Yang pasti What I have Semua yang gue punya Walaupun gue gak perlu Ada Michelin star Gak punya Ada restoran seperti ini Which It's okay Tapi Kalau bahu gue Bisa menjadi Batu loncatan Untuk para-para chef muda Dan juga para F&B Untuk mendunia Sure why not I will give it all I will serve everyone Each of you guys Untuk to perform Dan Dan yang serunya Waktu kita habis meeting On the first night Gue udah bilang Sama orang-orang Dan dunia ada abram Gue juga orang Orangnya gak bahasa-bahasi sih Gue bilang Kalau kalian semua Gak bisa kerjasama disini Other go home Kalau misalkan ada komplain sama ini Say it now Or don't say it at all Just keep your peace forever With that gitu Gue ngomongin Bener Ada Ada Gak ada Oke beres kita mau Ya karena kita bener-bener Harus menyingkirkan ego bro Kalau kita masih ego This is not your place Ini bukan panggung lu untuk Untuk gedein nama pribadi lu gak Iya Kalau kita mau Proud Proud bareng If we wanna fail Fail bareng But we here We not planning to fail Kita mau maju bareng Dan we wanna make Everyone proud Gitu sih So that was crazy sih ya Dari tanggal 1 Preparation for 3 days 88 kitchen staff Plus hotel dari-dari Pelataran 400 front of house 3 different kitchen 1,200 plates 30 minutes Indonesia boleh bangga lah Bangga bangga Kita bangga semuanya Well oke Thank you banget Seru banget ceritanya And we now know the details behind it Again Congratulations Make Indonesia proud lah Especially FNB nya Semoga ini impact nya pasti Besar bukan hanya di FNB doang Tapi ke negara sih Semoga Kepala-kepala negara nya Liat wah Indo nih Siapa tau Investasi masuk lebih banyak lagi Tourism ya kan Pasti Pasti Thank you Dan ini ada juga Fotos Dan juga maybe Berapa scene yang bener-bener Apa namanya Didokumentasiin juga Sama Yang tim gue udah tayang Di Youtube Ada juga dari Backdraft Dari Backdraft Shoutout to Bang Yo Excellent Documentary juga Excellent documentary We're just waiting for it All the laughter All the tension All the pressure Ya itu sih Oke Thank you for your time Thank you for your time Sukses Buat kesibukan lu Semoga Nanti next event Lancar lagi semuanya Amin And let us know For your next project Maybe we can support Chef Freddy Silk Bistro Semoga makin rame aja Makin sukses And shoutout to all Semua chef Daily worker FNB And all the stuff Buat ASEAN Summit Congratulations again Thank you You guys rock guys Remember you guys rock Oke Guys As always Thank you very much Buat yang udah nonton Yang udah dengerin Podcast kita kali ini Amin Freddy dan Arnold Give a shoutout Sama mereka Freddy IG lu Fred dimana IG aku Freddy Salim Nol Aduh gak usah dipolo deh Udah Polo yang lain aja udah Give shoutout to Arnold Say hi Kalo ketemu Freddy Di Silk Bistro And jangan lupa subscribe Di Radiance Radio Di Youtube Spotify And all other podcast Platform And oke Thanks again Buat semuanya We'll see you next time Thank you Bye bye Thank you 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 Picture т�땅 Let kong Place � fer uko ping rope רים Hoxs mobile sank inches Over Land cium takich krank Terima kasih telah menonton!